Pemerintah daerah Lombok Timur jajaki kerjasama pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan PT Aman Mineral. Kerjasama ini akan fokus dalam pembangunan sumber daya manusia pariwisata yang ada di obyek pariwisata Lombok Timur. Penanda tanganan kerjasama dan adendum dilakukan antara pemerintah daerah Lombok Timur dengan PT Aman Mineral tentang pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan dan perjanjian pembangunan dan pengoperasian terminal pelabuhan di Labuan Lombok. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Bupati, kantor Bupati Lombok Timur selasa 30 April. Penanda tanganan kerjasama ini dihadiri pejabat Bupati Lombok Timur, perwakilan pihak PT Aman Mineral yang dipimpin Senior Manager Sosial Impact, Sek. Haji Suryanto, Sek. Dalam Lombok Timur dan sejumlah pimpinan OPD terkait. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Joani Taufik mengungkapkan jika giat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan manajemen PT Aman Mineral beberapa waktu lalu. Disebutkan jika melalui dana CSR, bantuan PT Aman kini tidak dalam bentuk fisik, Barang, melainkan bersama-sama membangun konsep pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan SDM pariwisata seperti Pogdarwis dan UMDM. Melalui konsultan pariwisatanya, pihak perusahaan akan membantu meningkatkan kapasitas SDM pariwisata Lombok Timur baik pelaku wisata di lapangan maupun Dinas Pariwisata Lombok Timur dan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Alam Dindah ini menindaklanjuti komunikasi yang sudah lama terbangun dengan manajemen PT Aman Mineral Nusa Tenggara di mana PT Aman Mineral sekarang fokus membantu lewat CSR-nya ke Pemda itu tidak dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk pengadaan realis, tapi bersama-sama membangun konsep pariwisata berkelanjutan. Kita lebih fokus nanti dengan Pogdarwis, hasilnya mungkin ada cara-cara memproposikan pariwisata dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan sehingga dia berdampak kepada lebih majunya pariwisata Lombok Timur. Tenggara MOU hari ini pasti akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, Aman Mineral menunjukkan mungkin salah satu konsultan yang hebat ya, yang biasa forward namanya konsultan pariwisata yang sudah berkelas nasional, itu akan memberikan kita penambahan kapasitas, kapasitas, kapasitas penting kepada pelabur wisata kita maupun kepada BPD dan Badan Promosi Pariwisata. Berbicara pariwisata tegas kaopik bukan hanya sekedar berbicara bagaimana memoles destinasi wisata, melainkan berbicara bagaimana membentuk jaringan antara destinasi wisata di Lombok Timur dengan tempat lain, serta terintegrasinya pariwisata dengan sektor lain, seperti bagaimana membuat pariwisata di Egas bisa bergerak simultan saling terikat dengan potensi pertanian rumput laut, perikanan tangkap, hingga budidaya lobster. Suyut Saputrabakti melaporkan